Hai teman-teman dengan saya di channel lagu selektronika pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman pemula khususnya tentang menentukan wad ya teman-teman atau menentukan amper atau voltase yang sering di lulukan ya dan yang sering ditanya-tanyakan ya eh pada kesempatan kali ini eh saya ingin sharing ke teman-teman pemula khususnya ya eh apa Mas yang dibutuhkan untuk power itu apakah voltase atau watt kita akan gitu ya teman-teman yang dibutuhkan untuk power amplifier itu bukan hanya voltase jadi disini cukup mudah sekali ya teman-teman jadi antara ampere dan voltase itu sangat berbeda ya teman-teman jadi kalau ampere itu menentukan arus yang keluar ya teman-teman jadi yang disuruh yang sering-sering disebut watt itu adalah ampere ya dan untuk voltase ini untuk voltase ini yaitu seperti ini ya teman-teman seperti keluaran dari trafo ini eh 32 atau 45 60 atau yang 90 volt yaitu adalah voltase ya teman-teman voltase keluaran dari eh trafo kotak yang seperti ini baik trafo kotak maupun set trafo donat sama saja ya teman-teman jadi kalau untuk power amplifier eh saran saya itu harus harus ini ya harus menyeimbangkan kekuatan speaker kita ya teman-teman kalau speaker kita kuat untuk kuatnya kuatnya ya teman-teman maksud saya untuk kuatnya itu besar 1000 atau ada yang 2000 eh 1500 atau ada yang 2000 ya maka dengan otomatis kita membutuhkan ampere yang besar untuk power untuk trafonya ya teman-teman untuk supply utamanya dari power amplifier itu dan bagaimana dengan voltasenya voltase ini juga menentukan dari kekuatan power amplifier kita ya untuk voltase ini yaitu di bagian driver kita itu membutuhkan voltase ya teman-teman tidak membutuhkan ampere di driver itu membutuhkan voltase jadi voltase itu juga penting ya teman-teman voltase dan ampere itu sama-sama penting jadi kalau untuk ampere nya di sini sangat dibutuhkan pada speaker-speaker voltase terdentu ya teman-teman kalau misalkan speaker kita hanya wattnya itu hanya 300 watt eh 100 watt yang 5 ampere seperti ini sudah cukup ya teman-teman menurut saya sudah cukup asalkan tidak terlalu banyak memakai speaker dan bagaimana dengan voltase voltase ini eh sangat menentukan sekali ya apabila voltasenya itu stabil dan wattnya itu juga kuat maka power kita sudah bisa dikatakan eh work atau bisa seperti power-power kelas ya teman-teman seperti itu dan selain dari ampere dan voltase trafo ini untuk menentukan watt power bukan hanya di drivernya saja ya teman-teman bukan pengaruh dari driver ini bukan ya teman-teman jadi untuk watt di sini yaitu di bagian TR finalnya untuk speaker nya ya teman-teman ini sudah pembahasan kita sudah bukan hanya di bagian trafo saja ini adalah untuk menentukan watt atau voltase ya karena di power amplifier itu tidak ada voltase ya teman-teman yang keluar ke speaker ini tidak ada voltase yang yang keluar hanya watt saja ampere seperti itu jadi teman-teman jangan jangan salah pahamnya di power amplifier kita itu tidak ada voltase voltase itu hanya terjadi di ini di trafonya saja kalau untuk outputnya yang dihasilkan oleh power kita yaitu adalah berupa watt ya teman-teman watt itu sama halnya menurut saya ya teman-teman menurut saya itu ampere ya teman-teman jadi watt itu menurut saya kalau menurut teman-teman kurang jelas juga ya kurang ngerti juga itu menurut saya sendiri watt adalah ampere ya teman-teman jadi voltase yang keluar dari power yang katanya 1000 watt 2000 watt bahkan sampai 50.000 watt volt voltase yang keluar dari power amplifier kita itu hanya berkisaran 0,15 0,20 bahkan sampai 1 volt seperti itu ya untuk voltnya teman-teman bahkan itu bukan volt DC ya teman-teman yang dihasilkan oleh power ini bukan volt DC tapi volt AC voltnya itu sangat kecil sekali teman-teman tidak tidak sampai 20 volt 35 volt tidak sampai teman-teman meskipun dari sini itu untuk supply nya itu 95 volt yang dihasilkan oleh rangkaian ini rangkaian power amplifier yang sudah kita rangka ini tidak akan sampai 35 volt atau berapa ya 90 volt itu tidak keluar dari sini ya teman-teman disini hanya membutuhkan ampere saja untuk speaker dan disini voltnya kecil sekali ya teman-teman VAC ya teman-teman perlu teman-teman garis bawahi yang keluar dari sini ini adalah VAC ini adalah output yang menuju ke speaker ya teman-teman ini sangat perantakan teman-teman dan ini akan saya bikin video saya selanjutnya ya jadi pada kali kesempatan kali ini saya hanya membahas penting watt atau penting voltase dan untuk kekuatan dari power amplifier kita tentunya trafo ini juga berperan penting banget ya teman-teman kalau misalkan disini untuk power sangkannya sudah maksimal sudah banyak dan uatnya itu tentunya juga besar ya teman-teman juga kuat jadi bisa mampu mengangkat 18 in yang uatnya sampai 1000 ke atas ya seperti itu jadi kalau untuk voltase di power amplifier kita untuk voltase voltase di bagian power supply di bagian trafo ini maksud saya dan juga ampere itu sangat dibutuhkannya tergantung sesuaikan dengan pemakaian speaker kita dan perlu diperhatikan lagi disini untuk hasil dari pada voltase dan ampere besar disini untuk voltasenya ya untuk voltase dari power amplifier kita itu tidak mengaruh ke speaker kita ya teman-teman itu menurut saya ya tidak mengaruh ke ini ke power kita nah yang mengaruh yaitu adalah ampere nya ya teman-teman ampere nya untuk masalah nyaring dan tidaknya itu ada di voltasenya kalau voltasenya itu lebih gede dan drivernya mendukung tentunya lebih nyaring dan juga lebih bertenaga tapi yang membuat power amplifier yang bertenaga yaitu adalah bagian ampere nya seperti ya teman-teman oke mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk video selanjutnya untuk perbaikan power amplifier yang super horror ini ya teman-teman oke apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula jangan lupa dukungnya klik like subscribe dan komennya sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih